Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan martial master versi nopel bagian 1583 Bagi yang baru bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe Subscribe dululah agar mimin tambah semat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Di udara kosong di tempat kinchen sebelumnya berada Kinchen, jika kinchen ragu-ragu sejenak sebelumnya maka dirinya akan terjebak pada penangkapan transiden kalun kegelapan itu Hah, bisakah kamu melarikan diri? Kata praktisi transiden dari klan kegelapan itu dia tertawa ganas dan dia langsung melonjak ke arah langit terbang menuju ke arah kinchen Dia mengabaikan pengeboman di pulau terapung ini Kinchen memiliki banyak pengalaman dalam hal melarikan diri Bagaimana mungkin dirinya tidak tahu bahwa tidak bijaksana baginya untuk melawan master transiden disini Jadi setelah praktisi transiden kegelapan itu menyerangnya Kinchen hanya mencipit dan langsung menuju masuk ke pintu masuk pusaran alam rahasia guiksu Melihat itu ekspresi praktisi dari klan kegelapan di ranah transiden itu ketakutan dan marah Dan jika kinchen diizinkan memasuki pintu masuk Maka dirinya tidak akan dapat menemukan pihak lain sama sekali Memikirkan hal ini dirinya hampir mengabaikan apapun Dan lalu dengan gila-gilaan mengaktifkan sumber di tubuhnya Segera menyebabkan kecepatan tangan besarnya meroket Potong Melihat tangan besar itu hendak meraih kinchen Kinchen tiba-tiba berbalik dan berdiri di depan pangmuling Lalu menebas dengan pedangnya Lalu dengan keras tangan besar itu pun langsung mengenai kinchen Tenggorokan kinchen langsung terasa manis Dan saat berikutnya kinchen sudah mundur dengan gila-gilaan di bawah kekuatan besar ini Pada saat ini gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke arah kinchen dengan gila-gilaan Kemudian sesosok tiba-tiba muncul di depan kinchen Menghalangi akibat untuk kinchen Ayo pergi Teriak kinchen dengan suara yang rendah Dirinya telah terbang menuju pintu masuk Sekarang dia hanya berjarak beberapa saat dari pintu masuk pertama kalinya Waktunya berjalan lambat Pangmuling segera bergegas ke pintu masuk pusaran air Dan menghilang dengan tergesa-gesa mengikuti arah aliran ruang Boom! Tangan besar dari klan kegelapan di ranah transcendensi itu juga menghilang Di dalam kehampaan pada saat ini Itu runtuh seketika Pada saat yang sama Kekuatan pencekikan ruang akasa dengan gila-gilaan menekan Praktisi transcendent klan kegelapan Dan itu adalah kekuatan penindas dari pulau terapung ini Di pulau terapung ini sulit bagi praktisi kuat di ranah transcendent untuk bisa mengambil tindakan Karena begitu dia mengambil tindakan Pulau terapung ini pasti akan menjadi sasarannya Untungnya pintu masuknya sekarang terbuka Jika pintu masuknya tidak dibuka reaksi baliknya akan lebih serius Praktisi transcendent dari klan kegelapan itu mengerang di bawah kekuatan ruang yang mencikik dirinya Dia mencoba yang terbaik untuk menahan penindasan kekuatan ruang tersebut Dan jejak darah sudah meluap dari sudut mulutnya Sialan! Sosoknya pun melesat dan tiba-tiba Di pintu masuk dirinya melihat Kinchen menghilang ke dunia alam Raisyaguiksu Dirinya dipenuhi dengan kemarahan dan ketakutan Di hadapan semua orang alih-alih bisa Menggagalkan Kinchen untuk masuk Namun dirinya seorang praktisi kuat di ranah transcendent Malah membiarkan Kinchen melarikan diri begitu saja Nah kemanapun kamu melarikan diri Selama kamu berada di alam Raisyaguiksu Kamu tidak akan lolos dari kematian Kata praktisi di ranah transcendent klan kegelapan itu Di tengah keterkejutan dan kemarahan Sosok transcendent dari klan kegelapan itu melesat Diikuti Dari belakang dia pun segera memasuki alam Raisyaguiksu Sebelum kemudian sosoknya menghilang dalam sekejap Baru pada saat itulah semua orang pun kembali sadar Luar biasa Orang ini bisa lepas dari tangan praktisi di ranah transcendent Sungguh luar biasa Tapi aku tidak tahu dari mana anak itu berasal Bahkan jika dia lolos dari kejaran sekarang Namun dia pasti akan mati di dalam alam Rahsyaguiksu Ayo pergi Semua orang berdiskusi dan satu demi satu sosok itu menghelang napas Sebelum pada akhirnya Mereka semua juga memasuki dunia Rahasiaaguiksu Pada saat ini sosok tiba-tiba muncul di tempat mereka bertarung sebelumnya Napas ini Pria itu merasakan tempat di mana Pangmuling menyerang sebelumnya Dan ekspresi pria itu tiba-tiba berubah Kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pusaran air Setelah Qin Chen menarik Pangmuling ke alam Rahsyaguiksu Dirinya segera merasakan ruang mengalir melalui tubuhnya seperti air Dirinya merasa seolah-olah dia telah melintasi kehampan yang tak terhitung jumlahnya Dan juga dunia yang tak terhitung jumlahnya Pada saat ini Qin Chen terkejut bagian kosong disini Bisa melewati langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya setiap saat Terlebih lagi Qin Chen jelas-jelas sebelumnya telah menarik Pangmuling bersamanya Tetapi ketika Qin Chen memasuki alam Rahsyaguiksu Pangmuling tiba-tiba menghilang dengan aneh Seolah-olah dirinya telah memasuki ruang lain Dua orang yang jelas-jelas dekat dan berpegangan tangan seperti Sebelumnya akan tetapi sekarang sepertinya Mereka berdua berada di dua ruang yang berbeda Tepat ketika Qin Chen Ketakutan dia merasakan perasaan mendarat di tanah Qin Chen lalu merasa lega dan tahu bahwa dirinya telah tiba di alam Rahsyaguiksu Setelah memasuki alam Rahsyaguiksu Qin Chen segera melihat sekililing dengan suspada Dirinya melihat dunia yang saat luas di sekililingnya Yang tersisa di depannya adalah hutan pegunungan yang luas Hutan pegunungan ini memancarkan aura jaman kuno Itu sangat menakutkan dan membuat Qin Chen merasa sedikit berdebar Qin Chen sepertinya berada di dunia yang luas Sangat kuno Dan di dunia kuno ini Ada hukum ruang angkasa yang masih melekat di mana-mana Dan salah satu dari hukum ini jauh lebih menakutkan daripada hukum ruang angkasa di alam semesta awal Jika jalur di alam semesta awal adalah aliran kecil Maka jalur di aliran awal di sini itu seperti lautan besar Pada saat ini, Qin Chen akhirnya mengerti Mengapa ada begitu banyak praktisi kuat di laut kosmik Karena dunia di laut kosmik begitu luas dan aturan yang terkandung di dalamnya juga terlalu menakutkan Jika kelahiran dan kematian alam semesta awal adalah siklus reinkarnasi Maka laut kosmik telah mengalami reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dari alam semesta awal Dan telah menjadi tempat yang kekal Meskipun Qin Chen terkejut saat ini Namun dirinya tidak punya waktu untuk menjala-jala jahi pola spesial ini dengan hati-hati Karena dirinya melihat praktisi teransinin dari klan kegelapan terus menerus mengikutinya ke pusaran lorong Meskipun Pang Muling terpisah dari dirinya di jalan rahsia sebelumnya Namun Qin Chen tidak berani bertaruh apakah pihak lain dapat mengikutinya Jadi di saat dirinya muncul Dirinya segera menghilangkan kesadarannya Pada saat ini dirinya menemukan bahwa Kesadarannya hanya dapat menyapu dalam jarak 10.000 mil di alam rahsia wiksu ini Dan itu bahkan kabur Hanya melebihi 10.000 mil Saat ini Qin Chen tidak berani tinggal di tempatnya Setelah pertarungan sebelumnya Qin Chen jelas-jelas merasa bahwa Masih ada celah antara dirinya dengan praktisi di ranah transenden klan kegelapan itu Sungguh kartu trup jadi Qin Chen bergegas keluar begitu dirinya mendarat Menyerang di tempat yang tidak diketahui ini jelas merupakan langkah yang sangat berbahaya Belum lagi Qin Chen masih belum mengetahui situasi disini Karena ada begitu banyak hukum tata ruang, retakan dan juga pusaran air di tempat ini Dan jika anda jatuh ke dalam pusaran retakan tersebut Maka itu pasti akan menjadi jalan keluar yang sangat sempit Tapi Qin Chen tidak punya pilihan selain memastikan keselamatannya sendiri Setelah terbang dengan liar untuk beberapa saat Qin Chen terus menerus mengubah arah Satu jam kemudian Qin Chen melihat sebuah ngarai di depannya Dan ada pusaran luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di ngarai tersebut Pusaran luar angkasa ini sangatlah menakutkan Qin Chen merasa jika dia bergegas ke dalamnya Maka dirinya tidak akan pernah bisa bertahan terlalu lama Namun setelah ragu-ragu sejenak Qin Chen menggertahkan giginya dan bergegas ke pusaran luar angkasa dengan instan Di saat Qin Chen memasuki pusaran ruang Qin Chen segera mengorbankan pagoda guyu miliknya Dan seluruh tubuhnya langsung memasuki pagoda guyu kuno Dan pagoda guyu itu langsung tenggelam di dalam luasnya pusaran air luar angkasa Dirinya tidak bisa ditemukan Setelah melakukan semua ini Qin Chen menghela nafas lega Dirinya sangat berhati-hati Jika praktisi dari Transcendent dari klan kegelapan masih bisa menemukannya Maka dirinya harus bertarung sampai mati Dan satu-satunya kekhawatiran Qin Chen sekarang adalah keselamatan pangmuling Qin Chen khawatir Bagaimana keadaan pangmuling sekarang? Apa yang tidak diketahui Qin Chen adalah bahwa Tidak lama setelah Qin Chen memasuki pusaran air tersebut Praktisi Transcendent dari klan kegelapan saat ini telah berhenti di suatu tempat di luar pusaran air Jelas sekali jalan menuju alam rahasia Guiksu dipenuhi dengan kekuatan luar angkasa yang menakutkan Seperti lapisan demi lapisan dunia kecil Tidak mungkin untuk bisa merasakan arahnya Bahkan Qin Chen dan pangmuling pun dipisahkan secara langsung Tetapi praktisi Transcendent dari klan kegelapan itu tidak hanya menemukan tempat masuknya Qin Chen Tetapi dirinya juga mengetahui tempat masuknya pangmuling Dan hanya dalam waktu yang singkat Dirinya menemukan lokasi dimana Qin Chen memasuki ngarai Yang sungguh sulit dipercaya Pada saat ini praktisi Transcendent dari klan kegelapan itu melihat pusaran ruang di depannya Memegang sepotong batu giok hitam di tangannya Dan wajahnya menjadi sangat jelek Saya tidak percaya bahwa Anda bisa melarikan diri Kata praktisi dari klan kegelapan itu Setelah mencari lagi sejenak Kesadaran gelap dan Transcendentnya akhirnya menemukan arah Dan mengejarnya lagi ke pusaran ruang angkasa Setelah waktu sebatang lupa Pengejaran Qin Chen yang gelap dari Transcendent klan kegelapan di pusaran luar angkasa Menjadi sangat suram Tubuhnya dipenuhi compang-camping dan bahkan beberapa luka telah muncul Membuat beberapa kerugian kepadanya Pusaran luar angkasa ini adalah sesuatu yang bahkan dirinya Dirana Transcendent pun tidak dapat dengan mudah menolaknya Sial Harta pemberian nenek moyang tidak boleh habis sepenuhnya disini Kata praktisi dirana Transcendent klan kegelapan itu Dirinya memiliki wajah yang muram Dan dia langsung menyimpan batu giok hitam di tangannya Dia lalu menatap mengarah di depannya dengan ganas dan berkata kepada dirinya sendiri Nah alam rahasia guiksu hanya akan dibuka paling lama satu tahun Saya tidak percaya bahwa anda tidak akan keluar dari sana Kata praktisi Dari klan kegelapan di ranah Transcendent itu Dirinya menyadari bahwa dirinya tidak bisa memasuki kekuatan ruang ini Alhasil dirinya hanya bisa mengundurkan niatnya untuk mengejar kincen Sebelum kemudian sosoknya pun langsung menghilang dari sana Sementara saat ini Di tiang gunung di alam rahasia guiksu Sesosok tubuh sedang melihat-lihat sekeliling dengan rasa ingin tahu Dia melihat ke kiri dan ke kanan Aku tidak menyangka alam rahasia guiksu ini begitu aneh Sehingga benar-benar memisahkanku dari anak itu Bukankah sia-sia aku menemukan pelayan Kata gadis itu dirinya cemberut dan dirinya tidak bisa berkata-kata Dan dirinya itu adalah pangmuling Terlihat di alam rahasia guiksu ini Pangmuling tidak tampak khawatir sama sekali Seolah-olah pangmuling sedang berjalan-jalan Pada saat ini langkah pangmuling terhenti Dan sesosok tubuh berjalan di depannya Terlihat dia adalah seorang pria perubaya kurus Dengan sepasang mata segitiga dan tetapan garang Dari sudut mulutnya yang digariskan dengan sedikit cibiran Hahaha aku tidak menyangka akan bertemu seorang wanita disini Sungguh menarik Kata pria perubaya itu Setelah pria perubaya itu selesai berbicara Dia datang ke depan pangmuling dalam sekejap mata Dengan mata segitiganya Dia berkata sambil tersenyum cabul Hahaha gadis kecil Ayo kita lakukan Ambil semua harta dari tubuhmu Dan biarkan aku bermain dengan tubuhmu itu Dan aku akan memberimu kesenangan duniawi Kata pria perubaya itu Namun sebelum pria perubaya itu menyelesaikan kata-katanya Pangmuling langsung mengayunkan cambuknya dan berkata Kamu mencari kematian Mendengar itu pria perubaya terkekeh Segera sebuah pedang muncul di tangannya Dan langsung memotong cambuk yang diayunkan oleh pangmuling Lalu berkata dengan senyuman yang garang Hei gadis Kamu berpenampilan rata-rata Tetapi kamu memiliki temperamen yang cukup buruk Dalam hal ini Saya tidak punya pilihan selain menggunakan sesuatu yang kuat Begitu dirinya selesai berbicara Pria perubaya itu tersenyum sinis Dan bergegas menuju ke arah pangmuling Seketika wajah pangmuling pun menjadi pucat Dan dia baru saja akan memanggil Harta karun benua kunoknya untuk mengambil tindakan Namun pada saat ini dengan keras Sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul dari kehampan di kejauhan Dan itu langsung menghantam pria perubaya tersebut Terlihat yang mengambil tindakan adalah seorang pria kuat Dengan janggut abu-abu Ya itu adalah pria berjanggut abu-abu Yang sebelumnya mencari-cari pangmuling Senior tolong tunjukkan belas kasihan Melihat orang ini Pria perubaya itu pun tiba-tiba berkata dengan ngeri Namun dengan suara letupan Sebelum dirinya bisa menyelesaikan kata-katanya Dirinya langsung dihancurkan ke dalam kehampan Dan oleh pria berjanggut abu-abu tersebut Dan dengan senyuman itu Itu sebenarnya memiliki sedikit sanjungan Jika orang lain melihat ekspresi orang ini Mereka pasti akan terkejut Sungguh menyedihkan bahwa pria kuat di ranah Transcendent berjanggut abu-abu ini Ternyata menunjukkan senyuman yang menyanjung Kepada pangmuling Nona, kamu sudah keluar cukup lama kali ini Jika kamu tidak kembali Aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada Tuhan Kata Pria berjanggut abu-abu itu Saya kemudian melihat lelaki tua berjanggut abu-abu itu Mendatangi pangmuling dalam beberapa langkah Dengan senyuman masam di wajahnya Dia berkata seperti itu Dia sangat merendahkan dirinya Segera pangmuling pun duduk di tanah dan berkata Sangat membosankan sekali Kamu mengikuti aku setiap aku keluar Moklau, tidak bisakah kamu membiarkanku sendirian sebentar Kata pangmuling Pria tua berjanggut abu-abu itu Ternyata bernama Moklau Kemudian pangmuling tidak bisa berkata-kata Dan kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu Dirinya tiba-tiba memandang lelaki tua berjanggut abu-abu itu dengan ragu Dirinya mengerutkan kening dan berkata Tidak, ketika saya keluar kali ini Saya mengubah semua harta karun saya Tubuh dan saya tidak mengambil apapun dari rumah saya sama sekali Harta karun tidak apa-apa dan saya juga Tidak memiliki harta karun terselubung di wajah saya Tetapi bagaimana kamu bisa menemukan saya? Kata pangmuling Ini, lelaki tua berjanggut abu-abu itu nampak ragu-ragu Lalu pangmuling menus dingin menghampiri pria tua berjanggut abu-abu itu Melihat ke depan dan ke belakang mata kecilnya berputar Lalu tiba-tiba mendengus Hah, jika kamu tidak memberitahuku Maka aku akan memberitahu ayahku Bahwa kamu tidak melindungiku Kata pangmuling Hei nona Kata moklau Dia terkejut dan buru-buru berkata Nona, kamu tidak boleh mengatakan omong kosong ini Jika kamu mengatakan ini Tuan istana Pasti akan menguliti budak tua ini Nona, aku telah melihatmu tumbuh dewasa Jadi, kamu tidak bisa menyakiti budak tuamu ini Kata moklau Kalau begitu moklau Apakah kamu akan mengatakannya atau tidak Kata pangmuling dia menus dingin Apakah jika aku bilang itu akan baik-baik saja Kata lelaki tua berjanggut abu-abu itu Dia tanpa ketir Nona, anda adalah keturunan penguasa istana Dan anda memiliki darah generasi dewa kegelapan di tubuh anda Penguasa istana memberi budak tua ini senjata ajaib Dan budak tua ini Melalui senjata ajaib tersebut Bisa menemukan Nona dimanapun Nona berada Walaupun Nona sedang Berpenampilan lain Kata moklau Mendengar itu pangmuling langsung merentangkan tangannya Dan berkata Cepat berikan Lelaki tua berjanggut abu-abu moklau itu tercengang Apa maksud Nona? Itu, cepat serahkan senjata ajaibnya kepada aku Tuhan iblis Kamu adalah dewa pembata iblis yang terkenal di rumah Aniou saat itu Ketenaranmu telah menyebar ke lautan alam semesta Kamu tidak dapat memahami apa maksud gadis ini Atau apakah kamu berpura-pura bodoh? Kata pangmuling Mendengar itu ekspresi mola berubah Dan dia berkata dengan tergesa-gesa Nona, saya tidak bisa memberikan barang itu kepadamu Mendengar itu pangmuling memamerkan giginya Dan menggertakan gigi Apakah kamu tidak akan menyerahkannya atau tidak? Tidak Kata Moklau Wajahnya nampak serius Namun tetap saja Pria tua berjanggut abu-abu moklau Tetap tidak akan memberikan barang itu kepada pangmuling Oke Aku tidak akan mengambilnya Tetapi ingat Moklau Jangan ikuti aku Karena aku belum cukup bersenang-senang Kata pangmuling Dia berbalik dan pergi Moklau buru-buru melanjutkan Nona Tolong Segera kembali bersamaku Ada banyak bahaya di sini Begitu masalah terjadi Aku khawatir aku tidak akan bisa menyelamatkanmu Bagaimana aku akan menjelaskannya kepada penguasa istana? Kata Moklau Oh apakah berbahaya sekali di sini? Kata pangmuling Dia berkata dengan ragu-ragu Lalu kemudian Moklau menjelaskan dengan serius Yah Nona Alam rahasia Guiksu Dikabarkan adalah peninggalan yang lahir setelah kematian makhluk tertinggi Makhluk itu terkenali seluruh dunia di alam semesta Peninggalan yang dia ciptakan sangatlah berbahaya Nona Sebaiknya kamu cepat pergi Kata Moklau Hah itu tidak mungkin Aku punya pelayan lain yang tersesat di sini Dan aku harus menyelamatkannya terlebih dahulu Kata Mok Kata Pangmuling Pelayan Apakah kamu berbicara tentang anak laki-laki yang dikejar oleh praktisi teransenden dari klan kegelapan? Kata Moklau Apakah kamu kenal dia? Kata Pangmuling Oh orang ini sedang diburu oleh praktisi klan kegelapan Apakah dia mungkin dalam bahaya? Moklau buru-buru berkata Nona Jika anda ingin menjadi pengikut dan mencari pelayan Maka saya bisa menjadi pelayan anda Kata Moklau Apa? Apakah mungkin pelayanku sedang dalam bahaya? Tidak Tidak Aku harus segera menyelamatkannya Kata Pangmuling Setelah menyelesaikan kata-kata itu Pangmuling pun buru-buru berkata kepada Moklau 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 cepat pimpin jalan Aku ingin menyelamatkan pelayanku itu Kata Pangmuling Awalnya Moklau tidak ingin menuruti perintah dari Pangmuling Namun melihat tatapan dingin dari Pangmuling Akhirnya Moklau pun setuju Dan mereka berdua pun bergegas untuk mencari Kinceng Tes Terima kasih telah menonton